Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back youtube channel Kembali lagi ke youtube channel Nurhos, terima kasih buat teman-teman Yang sudah mau mengklik videonya Aku, ini adalah Kegiatan Ibu rumah tangga yang Aku lakukan di rumah yang Seperti biasa, seperti awal bulan Aku selalu belanja mingguan Biasanya Kalau aku belanja kayak gini Aku gak di swalayan khusus Persayuran, aku belanjanya Itu di pasar Dan ini aku ada beli Buah langgis Itu sama aja sih, seperti mangga Cuman itu kecil dan Itu wangi banget, wanginya itu Enak banget, dan ini ada Buah ramania Ini enak banget, kalau dibuat Pakai sambal mentah Dan itu juga aku ada beli Sayur kalakai Dan jamur kuping juga Dan kalian bisa lihat disini Apa-apa aja yang aku beli disini Ada kacang panjang, tempe tahu, jagung muda, terong Sama bayam satu ikat dan Sama lemon itu ada lemonnya itu kecil banget Masya Allah Saya rasa ya aku Bongkarin semua persayuran aku tadi Langsung aja aku pengen Masukin Ku prep dulu Semua yang udah aku beli Sama ikan-ikan juga Semuanya sudah bersih Dan aku ada beli pentol Cuma setengah kilo itu Rp20.000 Dan aku juga ada beli cikua Ini satu bungkus ini Rp30.000 Aku sukanya beli cikua ini Karena suami aku itu sukanya Makan cikua Karena Enak kalau dicampur Sama mie Dan ini aku masukin aja Semuanya di dalam toples Biar Nanti sekalian Semua sama ikan Aku masukin juga Di dalam freezer Dan ini juga Aku ada beli Dumpling Yang isinya itu Cikun Aku paling suka ini Ketimbang yang keju Sama yang kari Karena aku suka banget Ini rasanya itu Perasaan aku itu Gurih banget Di dalamnya Dan Ini juga aku pengen Masukin Aku ada beli ikan pedah Ikan pedah ini Aku cuma beli dua Dan aku juga ada beli Ikan tongkol Cuma beli dua juga Insya Allah ini cukup banget Buat aku sama suami Dan aku juga ada beli Ikan bandeng Dan lanjut lagi Aku juga ada beli Ayam satu ekor Cuma ayamnya ini Udah aku bagi Cuma aku bagi dua aja Ini yang khusus dadanya Dan satunya yang sudah Aku potong kecil-kecil Biar nanti buat digoreng Atau di Dibumbuin Sama bumbu kuning Dan ini juga Aku ada beli udang Udang ini Aku beli setengah kilo Alhamdulillah Semuanya udah selesai Tinggal aku Masukin aja Semuanya nanti Di dalam freezer Oh iya Mohon maaf ya Teman-teman Apabila suara aku Masih kurang jelas Karena aku masih Agak batukan Disini Alhamdulillah Udah hampir dua mingguan Aku sakit Jadi aku kemarin Gak bisa Piosnet Makanya aku Pakai Text aja Di videonya Dan ini aku pengen Cobain Pakai piosnet Ternyata Gatel banget ini Tenggorokan Pengen batuk Dan di video ini Juga kan aku ada Batuk-batuk juga Dan doain ya Teman-teman Semoga aku Cepat sembuh Dan semoga Kalian semua Sehat selalu Dan Hati-hati Dan jaga Kesehatan ya Banyak-banyak Minum air putih Karena ini kan Musimnya Lagi musim Pada sakit Musim pancaroba Jadi semoga Kalian sehat selalu ya Alhamdulillah Semuanya Udah beres Tinggal aku Masukin aja Perbumbuan aku Dan ini Aku pengen Repil bumbu aku Kemarin Aku ada Diberi bumbu Sama Mertu aku Dan ini Sare Sare ini Aku metik Di Depan rumah Mama Kemarin Pas aku Pulang kampung Jadi aku Metik aja Aku bawa pulang Biar Nambahin Buat Stok Di kulkasnya Aku Dan ini Adalah Bumbu kari Aku Biasanya Nyetok Di Dalam kulkas Ini adalah Bumbu kari Kering Enak banget Ini Wangi banget Itu Baunya Dan ini Juga Ada Cabai Kering Cuman Ini cabai Yang besar Itu Buat Kita Kalau Kita Pengen Masak Merah Jadi Kita Buat Aja Ini cabainya Aku Biasanya Kalau Bikin Yang Agak Sedikit Rempah Rempah Buat Masakan Aku Cuman Pakai Satu Sendok Kayak Gini Aja Buat Ngewarnain Makanan Aku Biar Makanannya Itu Nggak Pucat Dan Ini Adalah Sereh Yang Aku Petik Di Kampung Kemarin Aku Minta Sama Mama Dan Ini Aku Bagi Dua Pengen Aku Tanam Di Depan Rumah Dan Sisanya Pengen Aku Bersihin Juga Dan Pengen Aku Masukin Juga Di Damp Topless Biar Sekalian Nanti Dimasukin Juga Di Freezer Ini Sarainya Sengaja Aku Cari Yang Ada Akar Akarnya Biar Nanti Saat Aku Nanam Itu Cepat Numbuh Ini Sareh Aku Bersihin Dulu Ini Sareh Dan Aku Cuci Juga Sekalian Nanti Pengen Aku Cuci Terong Sama Tomat Sama Lemon Ini Masya Allah Itu Lemon Imut Banget Aku Pengen Bikin Impus Water Dan Ini Aku Lagi Ngebuang Batang Cabai Cabai Besar Sama Cabai Kecil Aku Ternyata Minggu Ini Aku Banyak Banyak Beli Cabai Masya Allah Udah Lama Banget Aku Nggak Bikin Persambalan Aku Pengen Bikin Sambal Tomat Itu Yang Lagi Viral Banget Itu Aku Pengen Ngerasain Dan Ini Juga Aku Lagi Ngebersihin Kangkung Sama Bayam Biar Sekalian Nanti Aku Cuci Nah Inilah Yang Paling Teribet Aku Itu Kalau Bersihin Bayam Satu Satu Seperti Ini Gak Langsung Potong Karena Aku Biasanya Kan Kalau Bayam Ini Banyak Pasir Jadi Kita Harus Teliti Banget Nanti Buat Ngebersihin Dan Cucinya Sama Seperti Kangkung Ini Masih Mending Aku Kangkung Aku Sama Yang Potong Potong Sama Seperti Bayam Nggak Aku Belah Itu Batang Ya Kalau Mama Aku Biasanya Kalau Ngebersihin Kangkung Itu Dia Belah Batang Takut Aja Ada Binatang Di Dalam Batang Alhamdulillah Semuanya Udah Bersih Tinggal Aku Masukkan Semuanya Di Dalam Topless Seperti Biasa Kalian Harus Wajib Banget Kasih Tisu Di Bawah Biar Kalau Ada Airnya Menyerap Di Tisunya Dan Ini Dia Buah Ramania Ini Kalau Masak Itu Kuning Sama Seperti Mangga Jadi Itu Manis Tapi Kalau Lagi Mantah Kayak Gitu Sama Seperti Asam Dan Ini Toge Aku Udah Aku Cuci Juga Dan Sayur Sayur Yang Lainnya Juga Udah Aku Cuci Mohon Maaf Ya Teman Teman Ini Sejujurnya Video Ini Udah Lama Rencananya Aku Pengen Upload Video Itu Hari Senin Untuk Video Ini Tapi Aku Nggak Sempat Buat Ngedit Baru Sempat Ngedit Itu Sekarang Karena Pas Hari Senin Itu Kakak Aku Ada Kerumah Ngebawa Anaknya Jadi Aku Nggak Sempat Buat Ngedit Video Ini Makanya Ini Aja Baru Sempat Buat Aku Ngedit Dan Baru Sempat Juga Buat Aku Upload Videonya Dan Tadi Juga Aku Ada Beli Gula Ini Buat Aku Setok Aja Aku Masukin Di Dalam Topless Aku Itu 7000 Dan Itu Aku Masukin Di Dalam Topless Tapi Biasanya Kalau Aku Masak Kalau Aku Perlu Gula Merah Baru Aku Ambil Disitu Dan Ini Dia Tahunya Aku Nggak Kasih Air Aku Biar Biar Kering Dan Alhamdulillah Udah Selesai Semuanya Tinggal Aku Tutup Dan Aku Masukin Semuanya Di Dalam Kulkas Cuman Aku Pas Rekod Ini Dan Ternyata Baterai Aku Itu Udah Mau Habis Jadi Aku Itu Pas Masukin Di Dalam Kulkas Itu Nggak Pull Banget Buat Nge Rekod Nya Buat Tunjukin Sama Teman Teman Semua Karena Baterai Aku Itu Udah Habis Jadi Mohon Maaf Teman Teman Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Dan Ikutin Video Aku Kepup Kep Kali Ini Buat Menyiapin Stock Buat Satu Minggu Atau Lebih Bisa Juga Buat Sepuluh Hari Dan Makasih Kalian Sudah Nonton Video Aku Jangan Lupa Kalian Like Comment Dan Subscribe See you Next Video Dadah Sampai 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 Sampai